Di tengah kebahagiaan Aurel Hermansia yang baru saja dilemar oleh pujaan hatinya Atta Halilintar, heboh pernyataan Chris Dayanti yang dituding tak bangga dengan prestasi Aurel sebagai seorang penyanyi. Seperti apa pernyataan Chris Dayanti tentang single Aurel yang menuai kesuksesan hingga sempat trending di media sosial. Benarkah Aurel yang sebenarnya mengidolakan sosok ibu kandungnya itu memang sempat tak percaya diri ketika menjadi seorang penyanyi? Pernikahan Aurel dan Atta sudah di depan mata. Gelaran momen sakral itu pun tinggal menunggu hitungan hari. Benarkah lantaran untuk pertama kalinya akan mengadakan pernikahan sang anak, Anang dan Asyanti dilanda stres? Dan benarkah pula momen pernikahan Aurel dan Atta ini menjadi harapan bagi Anang Hermansia agar bisa menyatukan keluarga dan rukun kembali? Hadir dalam proses lamaran anak sulungnya Aurel akhirnya menjadi ajang pertama kalinya bagi Chris Dayanti berkenalan langsung dengan calon mantunya Atta Halilintar Hingga untuk pertama kalinya berkenalan dengan kekasih Azriel, Sarah Menzel. Lantas seperti apa momen lamaran Atta dan Aurel yang dihadiri banyak selebriti hingga menjadi ajang pertemuan Ahmad Dhani dan mantan istrinya Maya Estianti? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa untuk wherever they were Jangan lupa untuk menunggu Tidak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana men46 Jangan lupa untuk subscribe dan� apologize Kipra seorang Aurel Hermansyah yang tak lain putri kandung penyanyi Anang Hermansyah dan salah satu diva Indonesia Chris Dayanti di dunia musik tanah air memang patut diperhitungkan. Merintis karirnya sebagai seorang penyanyi sedari kecil, Aurel memang mengikuti jejak orang tuanya menjadi seorang penyanyi. Setelah sebelumnya sempat menjajal menjadi seorang disc joki atau DJ, beberapa waktu lalu Aurel merilis single bertajuk kepastian hingga lagu tersebut trending di media sosial. Dan baru-baru ini Aurel kembali merilis single terbarunya berjudul Cinta Seperti Aku yang juga menuai trending. Benarkah Chris Dayanti mengisyaratkan jika kesuksesan lagu Aurel yang selalu trending bukanlah hal yang istimewa? Tapi gini loh sekarang tuh trending Youtube itu ya pastilah akan trending on followernya mereka banyak. Tanggapan ibu kandung Aurel Hermansyah Chris Dayanti memang menuai kehebohan. Meski begitu perjalanan Aurel di bidang musik memang tidak luput dari campur tangan sang ayah Anang Hermansyah dan ibu sambungnya Ashanti. Mengidolakan ibundanya Chris Dayanti. Tapi benarkah Aurel sosok yang sempat tak percaya diri menjadi penyanyi? Lantas benarkah pula Aurel yang dinilai Ashanti mempunyai suara bagus justru selalu down saat berada di atas panggung. Yang luar ya, tapi aku suka sama Lition, Beyonce, Keisha, yang dalam negeri, yang sama aku. Aurel tuh oke lah bagus kita bilang apa semua-semuanya, tapi pedenya gak punya dari dia kecil. Entah kenapa, kita gak ngerti apa proses hidup yang telah dia alami atau lewati yang membuat dia gak pasti ada yang. Kayak misalnya dia anaknya misalnya public figure ya, harusnya dia kan pedenya selangit ya kalau aku jadi dia gitu. Dia gak, dia tuh setiap kali di panggung. Aku kan selalu pokoknya apapun duet yang aku bisa bawa dia untuk nyanyi, aku bawa. Terserah orang mau bilang apa, terserah. Woy aku bawa, aku gojok dulu. Sebetulnya dia terbeban, sebetulnya kalau aku bisa merasakan, aku tidak mengerti sebetulnya. Aurel itu terbeban dengan apa yang bapaknya lakukan sebetulnya. Kalau aku boleh jujur. Bahwa bebannya adalah bapak gue jadi orang yang selalu bisa diskusi dengan orang lain dan berikan pandangan kepada orang lain. Dia terbeban disitu, kalau aku gak bisa nyanyi bagus, aku gak bisa melakukan hal yang bagus, lah malu dong. Kalau rekaman ada dia, udah langsung down. Manggung terakhir di Surabaya, lagi-lagi aku bawa dia kan, bagus, pas check sound. Begitu live, ya bagus, cuma kayak kayak keliat orang. Aku emang benar sih, aku kayak misalnya kalau nyanyi tuh kadang kayak masih grogi, sampai sekarangnya kadang masih grogi. Cuma karena dia terus didorong kayak, oke aku bisa, aku masih bisa, aku masih bisa. Alhamdulillah gitu. Makanya memang harus di support terus sih, emang harus kayak disemangatin terus. Jadi aku juga bisa semangat, semoga seterusnya aku bisa memantapkan. Dan mungkin insya Allah nantinya bisa, apa namanya, mungkin bisa punya album. Tanggapan KD tentang Kipra Aurel di dunia menyanyi menuai kehebohan. Lantas, seperti apa keluarga Anang Hermansyah mempersiapkan pernikahan anak pertamanya? Benarkah Anang Ashanti pun dilanda stres, jelang hajatan besar yang sudah dekat? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intense Investigasi di Youtube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Akan menikahkan anak pertamanya Aurel sebagai ayah, Anang Hermansyah memang tak bisa menutupi perasaan emosional penuh haru, mengingat putrinya merupakan sosok yang selalu menemani dirinya saat susah hingga sesukses seperti saat ini. Momen kebersamaan yang selalu tertuang di Istana Rumah Cinerai pun akan sedikit hilang ketika nantinya Aurel akan diboyong sang suami atau halilintar untuk menempati rumah tinggal yang sudah disiapkan. Benarkah lantaran menjadi momen untuk pertama kalinya dalam sepanjang hidup mengadakan pernikahan anak, Anang dan Ashanti pun dilanda stres. Dan seperti apa keikhlasan Anang dan Ashanti melepas putri tercintanya itu yang akan menjalani kehidupan barunya bersama Atta Halilintar. Aurel ini adalah anak perempuan pertama daripada Anang Hermansyah ya. Dan ini juga sebuah pengalaman pertama juga buat keluarganya Anang bahwa ini akan melaksanakan acara hajatan yang luar biasa. Jadi pasti ini juga deg-degan. Ini peristiwa pertama kali tentunya mereka berdua tidak ingin melakukan sebuah kesalahan atau kekurangan. Nah makanya ini persiapannya luar biasa. Saya salut sekali yang sudah dipersiapkan sampai hari ini. Dan memang saya melihat mereka berdua Anang dengan Ashanti benar-benar stres deh. Ya penuh. Karena khawatirnya jangan sampai salah. Iya. Itu memang aku sudah tunggu dan itu akan terjadi. Ya kita harus siap. Kenyataan itu kan sudah terjadi. Berdoa yang terbaik. Semoga semua doa kita bisa diijabah oleh Allah. Kalau aku lebih kayak aduh acaranya harus bagus. Aduh harus gini, harus gini, harus gitu kan. Kayak kita kan orang tua maunya semua seperpik itu apalagi aku gitu. Jadi gak pengen hari ini ada ya miss-miss tuh gak mau terlalu banyak. Hey love, you got your heart on your sleeve. Pemirsa Intense Investigasi. Sudah bukan rahasia umum bahwa Ashanti memang selalu menemani Anang Hermansia dalam keadaan suka ataupun duka. Bahkan ketika mereka masih tinggal di Ruko, Ashanti pun tak gentar untuk berada di sisi Anang, Aurel dan juga Azriel. Hal itu pulalah yang juga diamanatkan oleh Ashanti kepada Aurel yang nantinya akan menjadi istri dari Atta Halilintar. Dimana menjadi seorang istri harus rela menghadapi rintangan hidup di kalas susah maupun senang. Tak hanya Ashanti, Anang pun berharap jika semua keluarganya pun nantinya bisa tetap bersatu dan selalu Ruko. Dia sudah menemukan pria yang dia mau, yang dia sukai dan dia cintain, yang merasa cocok jadi imamnya. Karena aku selalu berpesan, kalau kamu sudah diimamin dengan laki-laki, kamu harus tunduk, kamu harus baik terhadap dia. Karena pintu surga kamu di situ. Dan benar-benar kamu bisa melayani dengan baik. Karena pesanku cuma itu. Seperti aku melayanimu. Ya, betul. Saya bilang sama Aurel, kamu kayak bunda lah. Bagaimana bunda nemenin pipi. Dalam suka dan duka loh. Jadi tidak mudah untuk semua orang mau mendampingi di duka. Ini salah satu dream momennya aku. Salah satu yang paling apa ya. Aku gak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang gitu kan. Menikahi juga kan. Dan menikahi anak orang. Dan kepikir sama orangtuaku juga di sana yang lagi sakit. Aduh campur aduk, aku bahagia. Masih sedih, masih bunda gulana. Jadi serba-serbi lah. Aku jadi aku gak kuat gitu ngenahan. Gimana hatiku tuh kayak bergenjolak. Tapi setelah lamarannya diterima, selesai. Dan happy banget. Yang bahagia dari kita semua bahwa Aurel sudah dewasa. Aurel akan mengarungi kehidupan yang baru. Di chapter baru dari kehidupan dia. Dan bagaimana chapter baru juga buat kita sebagai orang tua. Bagaimana menempatkan kita. Menempatkan di antara Aurel dan Ata. Dan bagaimana memberikan kedewasaan yang selayaknya kepada Aurel. Untuk merancang hidupnya dengan baik. Karena ya aku sama Asanti tidak semakin mudah, semakin umur. Ibunya pun bersama keluarganya pun akan mengadali hal yang sama. Betapa indah nanti kalau semua itu berjalan dengan baik. Bisa duduk satu meja, kita bisa bercanda. Karena itu harapan yang memang hidup gak ada lagi mau kemana. Bahwa kebersamaan kita, satu keluarga itu harus bisa rukun dengan baik. Pasca lamaran, keluarga Anang Hermansyah kini tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan putri pertamanya. Lantas, benarkah banyak kejutan saat momen lamaran Aurel Atta kemarin? Seperti apa pertemuan antara Ahmad Dhani dan Maya Estianti? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini. Selain itu, di momen lamaran kemarin juga menjadi ajang perkenalan Chris Dayanti. Dengan kekasih Azriel, Sarah Menzel. Terbaru ya mungkin karena keluarga, apa ya, ayah ibunya juga gak hadir. Tapi dia menghargai keluarga, keluarga dan orang tua yang ada di hadapan. Kami dan semua menyaksikan dengan sangat hikmat. Dan sangat wajar, natural, gak menghilangkan kesan magicnya yang begitu menyentuh ya. Artinya, saya sebagai ibu tentu merasa terharu dan bersyukur sekali. Akhirnya, akhirnya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan. Separuh umurnya dia lagi nanti ke depan, tidak lagi mengejar-ngejar orang tuanya. Tapi mengejar-ngejar imamnya. Jika ada masalah saya, gak pernah mempermasalahkan hal itu ya. Buat saya cukup mata saya menjadi saksi anak saya untuk menuju kelaminan itu udah istimewa. Gak usah dipermasalahkan lah yang sudah lalu, jadi liatnya sekarang dan ke depan itu. Oh, pacar Azriel namanya Menzel itu. Ya, abisnya kadang cuma liat di foto-foto aja. Kadang kalau di sosial media kan juga muncul di eksplor. Cantik sih ya, terus saya juga senang udah dikenalin sama mamanya. Ya, namanya anak-anak ya. Pasti masih suka-suka, masih saling mendalami. Ya, cocok Alhamdulillah. Kita doain aja lah ya yang baik untuk anak-anak. Tak hanya Chris Dayanti yang menyita perhatian publik. Kedatangan sejumlah artis ternama Tanah Air dalam acara lamaran Aurel dan Atta. Di antaranya Judika, Ari Lasso, hingga Deni Cagur juga menyita perhatian. Namun, ada selebriti lainnya yang menjadi sorotan istimewa, yaitu Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Serta mantan istri Dhani, Maya Estianti yang turut hadir. Momen pertemuan Dhani, Mulan, dan Maya dalam satu acara itu pun akhirnya menjadi perbincangan panas netizen. Lantas, seperti apa doa dan harapan para selebriti untuk pernikahan Aurel dan Atta yang tinggal menghitung hari? Saya bilang karena Mas Anang, ini anak pertama perempuan yang akan dilepas. Kita akan lihat, kita akan men-challenge Mas Anang. Tanggal 3 atau 4 Paret, apakah dia menangis atau tidak? Oh iya, iya, iya. 3 atau 4 April ya? Iya. Kita akan men-challenge Mas Anang, apakah dia bakal menangis atau tidak? Iya, karena kan dia anak pertama, Aurel juga anak pertama, terus tadi Mas Anang juga sempat sangat terharu harus melepas anak perempuan pertamanya untuk menikah. Serasi, serasi, serasi lah. Iya, cantik sama ganteng. Ya seneng lah, semoga segera mempunyai cucu ya, udah cocok. Kakek Anang, opa Anang cocok sekali. Kalau saya agak belum ya, belum cocok ya. Aurel tuh wanita dewasa ya, karena dia kan anak pertama ya. Atta udah matang lah, udah matang sebagai laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax